Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Crosshaffer, CrossTV kembali mengudara Tadi sempat istilah kalau di pembelian mobil Test drive Melancara dengan 6 orang sekaligus Ternyata Crosshaffer, CrossTV gak sama Menghadapi 6 orang sekaligus Makanya ini kita ambil Kita wawancara ulang Yang pertama ini di hadapan CrossTV Sebelah kanan CrossTV ya Kalau dari penyusaha sebelah kiri itu Ketua Panitia Bang Yopi Didantini oleh Bang Tulia Nah pertanyaannya mungkin gak jauh berbeda Dari Kang Yopi Aku mengira Akang apa? Akang boleh Akang aja lah Akang, Kang Yopi Kang Sulia Dari kacamata Kang Yopi, Kang Sulia Organisasi yang terbaik itu Kalau menurut kacamata saya Kalau menurut saya organisasi yang baik itu yang memenuhi, mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya Karena organisasi itu ada Realnya, ruhnya itu kan ada di anggaran dasar Dan kemudian juga untuk kesehariannya ada di anggaran rumah tangga Kalau pun toh ada yang sudah tidak sesuai lagi di anggaran dasar ataupun di anggaran rumah tangga Itu kan bisa diadakan perubahan-perubahan Jadi intinya organisasi yang baik itu adalah organisasi yang mentaati dan mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Mungkin itu ya, misalnya saya Kang Sul, Kang Sul sendiri Iya Dari sisi Kang Yopi bilang Secara Iya, iya, iya Rulenya, aturan mainnya Gak ada yang salah Yang dikatakan adalah Bersifat Sangat normatif ya Artinya organisasi ada rule of the law Ada Ya di dalamnya tentu Code of conduct gitu ya Ada juga Oke Yang udah jaga jarak Iya Iya Kemudian Nah, kamu kelihatan kan Kamu nanteng, bok Gak rasa Iya Sekali lagi ya Oke, saya jelas memiliki rule Ada semacam Apa namanya Platform begitu Ada norma-norma Di dalamnya Dan norma itu secara normatif Cukup dijalankan By the rule Maka secara normatif Istilahnya Tercukupi Hak Apa Kewajiban Dalam hal ini Organisasi Menjalankan Peran Begitu Saya ingin Agak melebar poinnya Kenapa? Karena Tentu Organisasi itu Ibarat rumah ya Dan tentu Rumah itu Bagaimana penghuni Kalau penghuni Di skala rumah tangga Tentu bagaimana Kepala rumah tangga Bagaimana Sosok Pemimpin Sosok leader Spiritnya Sederhana Mohon maaf Karena kita di rumah Ibadah Artinya Tidak lepas dari Bagaimana menjadi Seorang Halifah Nah kalau saya Bicara maaf ya Organisasi ini Skalanya sekarang KMI ya Skalanya sekarang Adalah Kebetulan Tidak ada acara Yang disiasi oleh Pengurus wilayah Dan kita Bersama-sama bersinergi Di daerah Untuk Secara teknis Menyelenggarakan Agar maksimal Ya Kembali Bahwa Leadership Kepemimpinan Tentu memiliki Berbagai Cara dan pola Energi-energi positif Itu Seyogianya Memang Tentu itu Yang membedakan Setiap Pemimpin dari Generasi Berikut Dan mungkin Kedepan Ya mohon maaf Next ya Oleh karenanya Saya kira Mohon maaf Dengan segala Hormat dan apresiasi saya Ketua Pengwil ya Maka tradisi ini Memang Layak untuk Diteruskan Dan dilanjutkan Memang Mungkin Belum sampai PP yang Betul ya Turun Mengaplikasi Hal-hal seperti ini Mungkin dengan Segara Hal ya Asumsi Argumen Kesibukan Mungkin juga Ada aktivitas Tidak disini Dimana Tapi yang jelas Ya mohon maaf Pak Irfan Telah Meneruskan Tradisi yang baik Berbagi Dan Ini dalam kontek Ramadan ya Dan saya harapannya Memang Di skala Organisasi Lebih luas Kedepan Tidak hanya Kontek berbagi Peduli Dan Aktivitas Sosial Tapi juga Bagaimana Keberadaan Organisasi ini Ternyata Ada Tidak hanya Ada di tengah-tengah Anggota Tapi juga ada Di masyarakat Seperti ini Seperti ini Kalau kita bicara Organisasi Ada tingkat Tengkannya Dari Bidinan pusat BP Kemudian Terus ke bawah Ada nama Pengurus Nilaya Kemudian Terus ke bawah Ada Namanya Pengurus Diara Nah Masing-masing Ini kan Punya Kepoksi Sendiri Masing-masing Dari BP Mungkin Kepoksinya Seperti apa Dan pasti punya peran Masing-masing Kenapa sih Ada BP Ada Peng Wil Ada Peng Kan Itu Jadi intinya Kalau Menurut saya Memang Masing-masing Punya Tukoksinya Sendiri Sendiri Tetapi Karena ini Kepengurusan Berjenjang Dalam Artian Yang utama Itu kan Pusat Karena pusat Karena wilayah Kita luas Maka Untuk pengaturan Ke wilayah-wilayah Diserahkanlah Dibagi-bagi lagi Untuk ke wilayahnya Masing-masing Kemudian Wilayah juga sama Mempunyai area Wilayah yang cukup luas Maka Untuk memudahkan Dan untuk Tetap jalani Organisasi Maka Kepengurusan-pengurusan Tertentu Diserahkan Kepada Daerah Jadi Intinya Ada Berjenjang Jadi Intinya Apa namanya Sistemnya memang Seperti komando Intinya tetap Dari pusat Nanti ke wilayah Nanti ke daerah Tapi tetap Dalam kolidor Daerah Wilayah Dan pusat Itu tetap Satu Jalur Karena ada Ada ART Yang tadi Yang sudah disepakati Oleh semua Nah itu makanya Intinya Setiap anggota juga Diharapkan Tahu Apa itu Anggaran dasar Organisasi itu Apapun Organisasinya Mangga Itu silahkan Pasti ada Anggaran dasarnya Pahami dulu Setelah dipahami Kalau tidak ada yang belum paham Ya tanyakan kepada si pendirinya Gitu kan Ini maksudnya kemana Jadi tidak ada infrasi apapun Supaya Nah harus tetap clear Jadi intinya tetap lagi kembali lagi ke Estitman saya yang awal Nah itu setahu saya Kalau gak salah Untuk Tupoksinya juga Kalau gak salah Di ADAT ada Jadi untuk hal-hal apa Itu harus oleh pusat Untuk hal-hal apa Itu memang cukup di wilayah Untuk hal-hal apa Untuk itu cukup di daerah Kalau tidak salah itu Karena saya baca itu Khususnya di ini ya Ini Di ini itu Kan udah jelas Di ini itu ada Dibukukan Sudah dibukukan Udah jelas Ada buku merah itu Nah itu kan Kesilahkan lah itu jelas Jadi mana yang Kewenangan daerah Mana yang Kewenangan wilayah Dan mana yang kewenangan Aku masih disini dulu ya Agak menarik nih Ada kewenangan pusat Pengwenangan wilayah Kewenangan daerah Kalau gak salah Saya juga sempat dapat Bukunya Yang baru Yang lama Kemudian diperbarui Di Kalimantan Kalau tidak salah Kalau bicara PP itu Tingkatannya Berarti Harus menjalin Hubungan baik Audiensi Itu ke tingkat Kementerian Dan seterusnya Sejajarannya Nah turun ke bawah Itu Pengurus wilayah Pengurus wilayah itu Berarti ke kantor-kantor wilayah Yang berkaitan Bahwa Kanwil Pumham Kanwil Kalau PPATM Kanwil BPN Kemudian ada Kanwil Pancok Dan sebagainya Nah turun lagi ke bawah Itu pengda Pengda itu berarti ke Kantor wilayah Kantor pengda Dan sebagainya Apakah seperti itu gambarannya? Kurang lebihnya seperti itu Tapi intinya Tetap tadi Permasalahan apa Yang bisa di Yang harus ditangani oleh pusat Nanti wilayah Dan daerah mengikuti Jadi intinya tetap Top and down lah Gitu kan Itulah intinya sih Menurut saya Silahkan Pertanyaan ini gak jubit gak Kita Kalau dia Digabung Tiga petanya Satu Iya Jadi Tentu Di sebuah organisasi Saya kira Ada yang sifatnya Berlaku umum ya Tidak hanya di organisasi profesi Mohon maaf Di banyak Organisasi Tapi Wabil khusus nih ya Kita bicara INI Tadi betul-betul ya Karena tadi yang dibilang oleh Rekan Angiopi ya Ada anggaran dasar Persoalannya apalah Anggaran dasar ini Sudah tertransformasi Sudah tersosialisasi Sudah dipahami Makanya agak menarik Kemarin ada diskusi Tentang kode etik tuh Wacana kode Itu sangat menarik Sampai Diwacanakan Di ruang diskusikan Berarti sebenarnya Ada koreksi Ada sesuatu tuh ya Dalam praktek kita Di antara rekan Dengan rekan Tentang kodot kondak Itu satu Oke balik ke fokus ya Hal yang sifat umum Di organisasi tentu Mengenal tentang Rentang kendali Tentang jejaring Tentang struktur Tentang kewenangan Tadi sudah dijelaskan Masing-masing Ada Saya kira Mohon maaf sekali Ya rekan-rekan Yang sudah Mengurus organisasi kita nih Sangat memahami dan hatam Faham dan hatam Apa yang menjadi bagian dan porsi PP apa Pengwil apa Pengda apa Saya kira problemnya Tidak sesederhana Di Di buku Di buku dalam pengertian Di Anggilan dasar Yang dituliskan Ya begitu ya Norma-norma tertulis ya Katakanlah ya Tapi justru kita bicara Ini kan istilahnya Dasolennya ya Dasennya begitu ya Yang tidak mudah Jadi antara Istilahnya yang dikehendaki Dengan kondisi Senyatanya Makanya saya kira Mewujudkan ya Meaplikasikan Dan kemudian Membumikan sekaligus ya Apa yang ada dan tertera Dalam tulisan itu Ya Defense on Leader Saya tetap Ya artinya mohon maaf Karena tadi poinnya adalah Ada kata kunci ya Rekan Robby Apa Bicara tentang top down Ya Namang ini dilema sebenarnya Jadi di sebuah organisasi Top down bottom up itu Memang harus seimbang gitu ya Jadi atas harus Mau dikritik Di bawah memberi masukan gitu Bottom up harus mau mendengar Tapi di atas juga Mengaplikasikan apa yang Sudah menjadi konsensus ya Misalkan Seimbang ya Nah bicara dengan top down itu adalah Bagaimana itu Teraplikasi Bagaimana sharing Pembagian kewenangan Ya tugas Dan porsi itu Nyata Nah mohon maaf ya Ya mohon maaf saya Tidak lebih dari 10 tahun Belum apa-apa Berpraktik lah mohon maaf ya Tapi melihat Begitu 20 tahun Tentu yang lain lah ya Dalam Tentu ya Artinya memang Tentu yang lebih sangat memahami Dan mengetahui Tentu Kita sendiri Jadi What's happening Begitu Apa yang terjadi sebenarnya Saya tidak katakan Mohon maaf Sekarang ini Dalam kondisi tidak baik Saya sangat mengapresiasi Dan baik Hanya Tradisi berorganisasi Tentu harus melanjutkan Yang baik Dan untuk lebih baik Betul ya Oleh karenanya Penting sekali Sosok Ya Jadi figur itu Yang membawa Ya Membawa energi-energi Memberikan Apa namanya Apa tawaran-tawaran Atau Apa namanya Konsep-konsep Atau ide-ide yang Yang baru Yang memang Sudah teraplikasi Yang dirasakan Yang membumi Yang nyata Jadi tidak sekedar Ya retorika Konsep ide Itu Tapi sebenarnya Menurutkan kerjaan nyata Ya itu aja Kalau menurut Kang Yopi Kondisi saat ini Seperti apa Organisasi Sepanjang saya tahu Untuk organisasi ini Karena saya masih baru Terus terang aja Saya ini Kalau dibilang Junior itu Masih junior Enggak Semua sama Tapi Apapun itu namanya Untuk kondisi saat ini Ya Untuk hal-hal Tertentu memang cukup baik Tetapi untuk hal-hal yang Tertentu lainnya Lagi Perbaiki Perlu diperbaiki Jadi intinya tadi Apapun kondisinya Kalau hari ini baik Maka yang kedepan itu harus lebih baik Kalau hari ini kurang baik Maka yang kedepan itu harus lebih baik lagi Intinya Apapun kondisi hari ini Ya inilah kondisinya Pada hari ini Tapi harapan Tentunya semua anggota Dan saya juga salah satunya Mungkin Kedepan Harus lebih baik lagi Melanjutkan yang sudah baik juga ya Itu intinya Itu intinya Mungkin Badi saya Ada yang dari kondisinya Tadi sudah dijelaskan Top up top down Top up perimbang Nah Ini kan tidak terlepas dari hubungan eksternal Top up top down itu pasti ada hubungan keluar Baik ke instansi Pemerintah Ke kampus misalnya Karena kan kampus itu kan Calon-calon notaris Calon-calon PAP Menurut dari kacamata Kang Suliyak atau Kang Jopi Posisi organisasi dengan kampus itu Lebih Di luar detail ya Pegi atau pendek Atau lebih manal di video hulu Aturannya seperti apa sih? Jadi kalau memang Menanyakan sesuatu hal di luar kapasitas Ini agak sulit Tapi harus berpendapat ya Karena pendapat bebas ya Ya mudah-mudahan Istilahnya tidak keluar dari framenya lah Saya kira memang Begini ya Organisasi dalam hal ini PP Ataupun Pengwil ya Itu Tidak hanya dihuni oleh organisator ya Tapi oleh beberapa rekan Senior Beberapa dan hampir semua Saya takjim lah ya Pemikir lah ya Analisator gitu ya Analisis-analisisnya juga Baik Menyikapi pertanyaan ini memang Tidak mudah dan tidak sesederhana Seperti bertanya Menjawabnya yang sulit ya Karena apa? Karena yang ditanyakan adalah tentang stakeholder ya Menjadi pelaku Oh Karena Saya kan hanya melahirkan Ya 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 Oh tidak Saya kan hanya menerima hasil Tapi bagi pengurusnya Betul-betul Kenapa memang harus Agak sedikit analistis ya Dan juga tidak Kita jawab dengan Simpel atau menjenahanakan Saya kira mohon maaf ya Di pengurus juga Pasti akan Menjawab dengan Sedikit argumen dan Banyak diplomasi ya Misal ya Kenapa? Itu bukanlah Satu produk Ya semuanya kan rangkaian Misalkan ya Bagaimana kita Diproduk melalui Sebuah sistem model Pendidikan misal Yang melahirkan atau dilahirkan melalui Perguruan tinggi ya Nah perguruan tinggi Ya silahkan Dulu Memang tidak semua membuka Katakanlah ya begitu Betul ya Nah itu ya Apakah itu juga dianalisa Dianalisis ya Ya istilahnya Dari sisi kajian-kajian Teoritis dan praksis ya Dampak kebijakannya Ya itu ya Pertanyaannya Memang Saya bertanya balik Memang artinya Akhirnya ya Kenapa? Karena akhirnya kan melahirkan Maaf Kandidat atau calon Yang secara akademis Sudah punya kualifikasi Hanya Untuk menjadi Berpredikat ya Menjadi notaris Kan tidak sederhana Dan tidak mudah Nah rangkaian-rangkaian berikutnya Tadi katakanlah di produk Kemudian di proses Kemudian Ya terlahir Menjadi Katakanlah Ke sebuah ruang profesi ya Nah Rangkaian itu Sangat kompleks Saya kira Ya begitu Kembali Ke Kita Kita Sendiri juga Dalam pengertian ya Kira representasi kita Ya secara profesi Kan ada di organisasi Jadi bagaimana Organisasi memiliki Relasi Hubungan-hubungan Terhadap Kebijakan Misal ya Regulasi kebijakan Tentang Program studi Misalkan Ya di Kemendiktas ya Dikti misalkan Itu kan tidak lepas Dari misalkan ya Ruang diskusi Masukan Input ya Dengan Organisasi profesi Kemudian Karena representasi kita ya Ada di organisasi Bagaimana organisasi juga Apa namanya Mengawal ya Proses menuju profesi Kode etik misalkan ya Ujian Ya Kode etik Uken gitu ya Dan dan seterusnya Tentang magang Misalkan dan seterusnya Jadi Ya Saya kira Ya Kata akhirnya Tadi yang Pak Yopi bilang ya Rekan Yopi Ada yang baik Dan Yang perlu diperbaikin Yang sudah baik Lanjutkan saja lah Yang harus di evaluasi Harus evaluasi Itu aja Nah Yang perlu di evaluasi Harus di evaluasi Oke aku agak Agak setuju Setuju Dimana gini Kalau melihat dari antara Tingkat pendidikan Atau keguruan tinggi Dengan organisasi Tetapi yang berhubungan Dengan stakeholder Kan sama-sama berhubungannya Kampus Berhubungan dengan Pasti dengan Kemuham juga Dengan Dikty Dikty juga Organisasi pun demikian Sedangkan Kalau melihat dari Muaranya Kan muaranya Pasti ke Organisasi Ini kan berarti Kalau melihat Maaf Koreksi Kalau bro salah Berarti posisi Kampus Walaupun di bawah Kementerian itu Di bawahnya Organisasi Bantus Seperti itu Kalau posisinya Ya Posisi Ini tidak diperbaiki Kerja menjalin hubungan Memangkan Tadi Karena kita bicara Produk-produk notaris Produk yang Notabene Yang akan jadi notaris Bokal jadi PPAT Ketika kampus Akan mengadakan Sebuah kegiatan Harus menggantikan Organisasi Salah Atau Tidak perlu Sedangkan Kalau kita bicara Tadi Kerja yang biasa Bantang Suria Kan Hubungannya Kan harus Seimbang Karena Disini juga Bukan kita Mendeskreditkan Kampus Menurut saya Menurut Dari pertanyaan Yang geros Danyakan Jadi Boleh Atau tidak Jadi itu Kembali lagi Ke masing-masing Kampus Karena Kalau kita Lihat posisi Mungkin Saya juga Tidak bisa Menyatakan Mana yang Lebih Tinggi Mana yang Lebih rendah Atau Apakah itu Setara Saya juga Tidak bisa Menyatakan Seperti itu Dan juga Tidak bisa Berpendapat Seperti itu Karena Masing-masing Ini Apa namanya Punya kebijakan Dan kemenangannya Sendiri-sendiri Tapi ketika Seperti tadi Pertanyaannya Ya itu Maka kembali lagi Ke masing-masing Apakah memang Itu perlu Dan tidak ada Kewajiban Harus Itu saja Intinya Tidak ada Kewajiban Harus Tapi minimal Mungkin Ya Basah-basih Saya kira Basah-basih Juga Terserah Intinya Terserah Dari Si Ini Karena Tidak ada Yang lebih Lebih Superior Daripada Yang lain Intinya Seperti itu Aja Walaupun Maaf Organisasi Sebagai muara Dari Hasil produk Dari para kampus Iya Pada akhirnya Sih memang Tanggung jawaban Sepenuhnya Ada di organisasi Baik buruknya Tadi Ketak-ketak Produk itu Mau tidak Mau kan Organisasi Kenapa Jenjangnya Dipikin panjang Kan gitu Proses Untuk jadi Seorang notaris Itu Jenjangnya Jadi Kalau saya Menambah Kata akhirnya Sebenarnya Harmonisasi Jadi artinya Memang Dunia Pendidikan Dalam Hanya Dunia Akademik Ada Menisi Kampus Lembaga Pendidikan Khusus Tentang Program Studi Kenotariatan Organisasi Kita tidak Bicara Level Tinggi Rendah Hanya Katakan Sekarang Kita Bicara Equality Kesetaraan Kesetaraan Dalam Mengambil Posisi Dan Peran Misalkan Ujung Muaranya Adalah Tentu Kita Berkaitan Dengan Maaf Profesi Kita Ini Akan Bagaimana Seperti Apa Kedepan Apakah Misalkan Label Opisium Nobile Masih Melekat Di Predikat Kita Semakin Terdegradasi Mohon maaf Tentu Oleh Karenanya Memang Bukan Konsensis Mungkin Hal-hal Yang Memang Harus Secara Prinsip Disepakati Oleh Kita Bersama-sama Karena Tentu Tidak Akhirnya Ujungnya Saling Melempar Jadi Harmonisasi Dan Sinergi Itu Sebenarnya Kata kunci Siapa Lantas Kemudian Yang Bisa Menjadi Media Fasilitasi Kepentingan Ini Saya Harap Memang Maaf Dengan Segala Hormat Organisasi Harus Mengambil Peran Yang Tadi Sebenarnya Kalau Dipetakan Banyak Kampus Kementerian Hukum Dan HAM Kemudian Banyak Sekali Stakeholder Kita Nah Itu Yang Memang Harus Di Apa Namanya Ya Apa Yang Harus Betul Betul Apa Kata Ataupun Sepakat Untuk Tidak Sepakat Minimal Begitu Ya Ada Harmoni Berbeda Pendapat Mungkin Ya Kata kuncinya Komunikasi Membangun Harmoni Itu Tentu Dengan Komunikasi Dengan Reliasi Tidak Terjadi Oh Ini Superior Atau Saling Menghargai Saling Menggandeng Antara Satu Dengan Yang Lain Antara Kampus Dengan Organisasi Baik Dalam Melahirkan Calon Calon Maupun Dalam Semua Kegiatan Apapun Seperti Itu Terjadi Sebuah Keharmonisan Seperti Itu Ya Kalau Melihat Kondisi Harapkan Yopi Kedepan Khususus Untuk INI Bagaimana Kan Harapan Saya Kedepan Melihat Kondisi Hari Ini Apa Yang Perlu Diperbaiki Saya Kira Harapan Saya Untuk INI Saat Ini Untuk Di Tingkat Pusat Lebih Apa Namanya Membantu Anggota Membantu Anggota Khusususnya Dan Calon Anggota Pada Umumnya Yang Seperti Tadi Terus Bilang Jenjam Untuk Menuju Itu Terlalu Panjang Apakah Ini Hanya Diada Adakan Atau Hanya Apa Saya Melihat Seperti Itu Nah Kalau Nah Itu Kembali Lagi Tadi Dievaluasi Kalau Memang Itu Kurang Baik Kenapa Tidak Dihilangkan Tapi Kalau Memang Itu Baik Ya Maha Enggak Silahkan Lanjutkan Nah Intinya Seperti Yang Saya Tadi Saya Berkaitan Dengan Harapan Saya Kedepan Ya Kembali Lagi Tadi Yang Baik Sekarang Kedepan Lebih Baik Lagi Yang Hari Ini Kurang Baik Diperbaiki Itu Hubung Harmonisasi Dengan Stakeholder Yang Memberatkan Katakan Meskipun Saya Belum Bisa Memilah Mana Yang Memberatkan Tidak Cuma Misalnya Ada Yang Memberatkan Tolonglah Organisasi Merespon Dengan Cepat Kemudian Ada Yang Baik Juga Misalnya Ada Peraturan Yang Memang Membantu Tidak Ada Salahnya Organisasi Juga Memberikan Apresiasi Terhadap Stakeholder Itu Dengan Keputusan Yang Mereka Ambil Jadi Itunya Seperti Itu Ya Karena Stakeholder Itu Dan Problem Memang Saya Tidak Bisa Problem Hanya Artinya Dalam Praktek Atau Kenyataannya Sangat Kompleks Biasanya Biar Dari Hulu Ke Hilir Karena Tadi Poin Testimony Menarik Misalnya Dari Sisi Proses Untuk Kemudian Menjadi Praktek Poin Dan Sebagainya Ini Kan Sangat Teknis Artinya Kan Kita Tidak Bicara Itu Hanya Dalam Satu Sudut Pandang Jadi Poin Poin Terus Itu Kita Bicara Tentu Dari Hulunya Misalkan Dari Sejak Itu Produk Sistem Kependidikan Jadi Seperti Air Bah Begitu Ya Kemudian Di Ujung Karena Ini Ada Bukan Regulasi Ada Semacam Otoritas Sidi Untuk Profesi Berikutnya Oleh Organisasi Begitu Ya Kayak Keran Yang Yang Asalnya Airnya Lancar Begitu Ya Begitu Ya Begitu Ya Tentu Secara Atoritis Secara Hukum Alam Arus Air Besar Yang Kemudian Di Ujung Itu Akan Betul Mengecil Itu Akan Menimbulkan Energi Desakan Dan Kemudian Bubble Ya Setidaknya Tekanan Dan Itu Yang Tentu Tidak Dikehendaki Artinya Makanya Evaluasi Bersama Jadi Artinya Harus Konsisten Kalau Dari Awal Memang Istilahnya Dipermudah Tentu Harus Mudah Kalau Dari Awal Diper Sulit Tentu Agak Sulit Artinya Akan Mudah Kesananya Kenapa Karena Akan Konsisten Begitu Ya Akan Konsisten Tapi Kalau Kemudian Di Awal Ya Seperti Mondmap Air Bah Di Ujung Di Keran Di Kalau Sunda Di Pengpetan Apa Itu Maka Itu Tidak Baik Meskipun Memang Kita Tentu Bicara Standar Kompetensi Dan Seterusnya Dan Itu Silahkan Evaluasi Organisasi Oleh Lembaga Pendidikan Juga Kata Kedalam Hal Ini Yang Memberi Legalitas Tentu Kementerian Itu Saja Terakhir Sebagai Closing Statement Khusus Untuk Jawa Barat Anggapannya Terhadap Organisasi YNI Di Jawa Barat Kan Lopi Dulu Closing Statement Apalagi Ini Maaf Kalau Tadi Bicara Panutan Panutan Dulu Mas Kan Ada Regenerasi Mungkin Dulu 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 Harapan Bagaimana Kedepannya Aku Terbuka Langsung Kan Bakal Terjadi Kongres Pengli Pemilihan Baru Nah Bagaimana Kondisi Saat Ini Kedepannya Bagaimana Regenerasi Pertiapa Yang Diharapkan Jadi Intinya Saya Pada Umumnya Saja Terus Jadi Pada Umumnya Tetap Kembali Lagi Kestitman Awal Saya Kalau Hari Ini Baik Tapi Kalau Hari Ini Pun Misalnya Kurang Baik Kedepan Harus Lebih Baik Itu Aja Seintinya Poin Poin Apa Aja Ya Manggal Silahkan Sosok 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 Saya Tidak Bisa Menceritakan Tidak Bisa Mengungkapkan Karena Saya Memang Tidak Dalam Kapasitas Seperti Itu Sosok Pengwil Boleh Boleh Sosok Pengwil Ini Kalau Rekan Atau Kang Yopi Bicara Lebih Umumnya Saya Khususnya Gak Apa Iya Karena Hak Untuk Menyuarakan Artinya Memang Energi Positif Ini Dari Sosok Kang Irfan Saya Kira Gak Mungkin Terpilih Kedua Itu Rulenya Maksudnya Gak Mungkin Terpilih Sampai Dengan Dua Periode Kalau Dia Tidak Meninggalkan Legasi Hal Hal Yang Baik Sampai Kemudian Berkesan Dan Kemudian Jadi Kembali Artinya Ini Kan Sudah Katakanlah Standar Ungkur Seseorang Dalam Posisi Berorganisasi Nah Kalau Menurut saya Sebenarnya Lebih Khususnya Pak Irfan Harus Mengabdi Dan Dia Harus Diberi Ruang Dan Mengambil Ruang Lebih Besar Di Sekala Wilayah Harus Lebih Lebih Besar Lebih Luas Lagi Beliau Harus Ke Atas Ya Itu Untuk Pak Irfan Mau Jadi Apapun Bagaimanapun Diterima Atau Tidak Karena Kita Demokrasi Luar Biasa Demokrasi Langsung Sangat Masif Dan Masal Biarkan Kami Yang Memberikan Testimoni Testimoni Biarkan Mengalir Saja Itu Persepsi Saya Secara Personal Sosok Beliau Untuk Penggantinya Sosok Pengganti Mohon Maaf Saya Kira Ya Pak Irfan Sudah Memberikan Banyak Ruang Di Jawa Barat Ke Generasi Yang Baik Selevelnya Selevelnya Itu Pengertiannya Banyak Baik Di Organisasi Maupun Dalam Kapasitas Profesinya Banyak Memberikan Ruang Dan Yang saya Tahu Beliau Bukanlah Sosok Yang Senang Mendorong Senang Menghambat Siapapun Orang Jadi Sangat Clear Ke Orang Untuk Secara Bicara Kontestasi Terbuka Termasuk Untuk Melanjutkan Suksesor Suksesor Beliau Saya Kira Banyak Laya Dalam Saat Ini Begitu Tapi Saya Kira Banyak Ada Sebenarnya Harapan Harapannya Memang Saya Kira Tapi Ini Antara Kenisayaan Atau Tidak Karena Saya Kira Sempat Dicoba Di Trial Ketika Bu Elis Ketua Ifat Dia Mencoba Mencalonkan Menjadi Ketua Ini Saya Kira Bagus Itu Hanya Artinya Seseorang Menjabat Dua Jabatan Organisasi Secara bersamaan Ketika Tidak Ada Larangan Kenapa Tidak Tapi Siapapun Orangnya Mohon maaf Sekali Saya tidak Bicara Bu Saya Harus Menjadi Ketua INI Misalkan Atau Sebaliknya Siapapun Kandidat Ketua INI Harus Menjadi Ketua IPAT Tapi Saya Kira Ketika Tidak Ada Larangan Why Not Ya Itu Yang Penting Sebenarnya Spiritnya Adalah Menyatukan Membersamai Itu Jadi Maaf Bukan Bergeser Ke Diluar INI Karena Itu Penting Berarti Organisasi Itu Ada Benar Benar Ada Betul Berarti Organisasi Ada Saya Katakan Tidak Ada Seperti Ya Oke Sebetulnya Masih Panjang Banyak Yang Yang Masih Banyak Yang 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 Terus Tanyakan Tapi Berhubung Waktu Agak Makin Malam Ini Kayaknya Perut Puasa Kalau Di Isi Oke Krosever KrosTV Dan Majalah Kros Digital Sampai Jumpa Di Wancara Dan KrosTV NGD Sampai Menurut Semua Sampai 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 Sampai